Buah nangka muda yang selama ini hanya dibuat sayur lodeh ternyata dapat disulap menjadi mie dengan serat dan protein tinggi namun rendah kalori. Olahan mie nangka cocok sekali dikonsumsi oleh warga yang menderita penyakit diabetes dan kolesterol. Ada penasaran bagaimana cara membuatnya? Ini dia liputannya. Olahan mie sehat dari buah nangka muda ini dikreasikan oleh dua mahasiswa program studi Gisi Klinik Politeknik Negeri Jember, Jawa Timur. Seperti namanya, mie ini berbahan dasar nangka muda dengan campuran tepung. Pembuatannya cukup mudah. Pertama, potong kecil-kecil buah nangka. Panaskan dalam oven hingga mengering, lalu dihaluskan menjadi tepung. Berikutnya, campur tepung buah nangka dengan sejumlah adonan lainnya, seperti telur dan tepung terigu. Lalu bentuk adonan menjadi potongan kecil memanjang. Mie buah nangka pun siap dimasak. Bisa dibikin, dibuat mie. Selain dibuat mie, bisa juga dijadikan kukis, seperti itu. Apa mungkin kesenya manis dibandingkan sama tepung yang lain? Tepung yang lain ini, tepung jamin nangka ini tinggi serat. Serat tangannya tinggi sekali. Jadinya manfaatnya itu banyak untuk kesehatan. Mie buah nangka merupakan makanan sehat karena mengandung serat dan protein tinggi, serta rendah kalori. Mie buah nangka muda sangat cocok sekali dikonsumsi untuk program diet, penderita kadar gula tinggi, dan juga kolesterol. Ini kandungan seratnya tinggi sekali sehingga orang yang mengkonsumsi ini bisa digunakan untuk diet. Khususnya diet bagi mereka yang mungkin punya masalah dengan kesehatan, khususnya mungkin untuk yang mempunyai kolesterol, kemudian yang diabetes mellitus, atau yang lain-lain yang berhubungan dengan kondisi. Selain menjadi bahan mie, tepung buah nangka muda ini juga bisa digunakan untuk bahan kue kering, kue kukus, maupun dikombinasikan dengan masakan lainnya.